Ulama menjelaskan hukum asalnya Jin takut dengan manusia Ini hukum asalnya Dengan dalil yang sangat banyak Jadi dicamkan bagus-bagus ya Jin hukum asalnya takut dengan manusia Dalil awalnya contohnya Allah telah memuliakan Bani Adam Sekarang begini Kalau malekat saja dan apalagi jin Disuruh sujud sama Nabi Adam Berarti kan kedudukannya tinggi Di suatu perusahaan ada bos Kemudian ada karyawan Mohon maaf ya karyawan rendahan Apakah pembantu umum ini berani sama bos Berani macam-macam Tidak berani kan Mohon maaf ya misalnya sedang bersih-bersihin lantai Baru sedipel Eh bosnya datang dengan kaki kotor Berani tidak marahin bosnya Tidak berani malah Oh enggak apa-apa Jadi hukum asalnya Jin takut dengan manusia itu dalil pertama Dalil yang kedua Adalah perkataan Rasulullah s.a.w. kepada Umar Wahai Umar Ketahuilah tidaklah Kalau engkau berjalan di suatu gang Di ujung sana ada setan Maka setan akan mencari jalan yang lain Tidak mau ketemu sama Umar Dalil yang lainnya lagi Ada Rasulullah s.a.w. pernah di suatu pintu masjid Ada Kemudian diperlihatkan setan oleh Allah Ditanya kenapa tidak masuk Aku takut dengan yang sedang tidur itu Manusia Takut Jadi hukum asalnya apa? Takut Demikian juga asal-asal dari para ulama Asal-asal dari para ulama Imam Mujahid mengatakan Mujahid ini imam ahli tafsir Ahli tafsir tabiin Imam Mujahid mengatakan Katanya Imam Mujahid Ya al-asal dari tafsir Syaitan itu Sangat takut kepada kalian Melebihi Takutnya kalian kepadanya Ini katanya Imam Mujahid Jadi setan takut Jadi kalau kita sedang lewat Tempat yang angker katanya Kita lewatkan Jeduk, 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 jeduk Jangan-jangan pocong keluar nih Atau gadis cantik Ramah tiba-tiba balik Bolong Nah Mengaruh film nih Jadi ketika lewat tersebut Kita takut Jangan-jangan ada jin nih Ketahuilah jin tersebut Lebih takut pada anda Jadi hukum asalnya Jin takut sama manusia Terima kasih